Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini, Mama mau berbagi 3 resep kreasi kue tradisional Nagasari tanpa dibungkus daun pisang Bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya lebih cantik dan menarik Soal rasa dijamin enak banget, lembut dan legit Cara membuatnya juga mudah, cukup diaduk-aduk Dan bahan bakunya juga ekonomis ya teman-teman Cocok untuk ide jualan terlaris isian snack box Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan panci, lalu masukkan 850 ml santan Santan ini akan direbus dahulu supaya kue Nagasari gak mudah basi Dan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman Lalu 200 gr gula pasir, ini opsional bisa ditambah atau bisa dikurangi Dan 1 lembar daun pandan Kemudian aduk dahulu sampai tercampur rata Selanjutnya masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya santan gak pecah Lanjut masak sampai mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan Langkah selanjutnya siapkan 2 buah pisang tanduk Ini Mama pakai ukuran besar Dan untuk jenis pisang disesuaikan saja dengan selera ya Lalu kupas pisang Ini akan Mama potong jadi 3 supaya gak terlalu panjang Lalu belah jadi 2 Potong kembali kecil-kecil seperti ini Dan lakukan sampai selesai ya teman-teman Nah ini sudah selesai Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya membuat adonan Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Dan 1 saset vanili bubuk Bisa diganti dengan vanili cair Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata Kemudian masukkan santan yang sudah direbus Dan ini sudah dingin ya teman-teman Masukkan secara bertahap Lalu aduk sampai tercampur rata Lakukan sampai santan habis Terima kasih telah menonton! Setelah selesai bagi adonan menjadi 3 bagian Ini akan mama beri pewarna makanan Adonan yang pertama beri pasta pandan secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Yang satu bagian lagi beri pewarna makanan warna ungu secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup dan yang satu bagian lagi biarkan berwarna putih Selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura Ini diameter 7 cm Dan ini sudah dioles dengan minyak goreng Kemudian siapkan pisang yang sudah dipotong-potong Lalu tata pisang seperti ini Mama beri 3 buah ya teman-teman Lakukan sampai selesai Setelah selesai siap dimasukkan ke dalam pakat Yang sudah dipanaskan sebelumnya Yang pertama tuang adonan putih Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu ya Supaya tidak ada endapan Lalu tuang sekitar setengah sendok sayur Ini dituang sedikit dulu ya Supaya pisang tetap di bawah dan tidak terapung Kemudian tuang adonan ungu Ini sama setengah sendok sayur Lakukan juga dengan adonan yang berwarna hijau Jangan lupa ya Setiap mau menuang adonan diaduk dahulu Supaya tidak ada endapan Ini akan mama kukus satu cetakan satu warna ya teman-teman Dan lakukan sampai selesai Lalu kukus sekitar 7 menit Ini sudah 7 menit Timpa kembali adonan putih sampai hampir penuh Lakukan juga dengan adonan ungu dan hijau Sesuai warnanya ya Lakukan sampai selesai Supaya lebih tanak kukus selama 15 menit Nah ini sudah 15 menit Aromanya harum banget loh teman-teman Tuh warnanya juga sangat cantik Kemudian angkat Kukus kembali sisa adonan Lakukan hal yang sama sampai selesai Ini kue nagasari nya sudah dingin Jangan dikeluarkan saat masih panas ya Karena masih lengket Kemudian keluarkan menggunakan tusuk lidi Nah hasilnya sangat cantik Dan teksturnya juga sangat lembut Lalu tata dinampan Keluarkan semuanya sampai selesai Jika mau untuk jualan Kemas dengan mica ukuran nomor 6C Nah tampilannya jadi lebih cantik dan higienis Lalu tutup dan staples Untuk meningkatkan harga jual Beri stiker Ini dijual dengan kisaran harga 2000-2500an Insyaallah laris manis Bisa dilihat ya Perpaduan warnanya cantik banget Dan sekarang waktunya icip-icip Akan mama coba yang rasa pandan Ini teksturnya lembut banget Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak Lembut dan legit Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Langkah pertama Siapkan wadah Lalu masukkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir Ini opsional ya Bisa ditambah atau bisa dikurangi Lalu setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh vanili cair Ini bisa diganti dengan vanili bubuk Lalu aduk dahulu sampai semua bahan kering tercampur dengan rata Selanjutnya masukkan 2 bungkus santan instan Ini kemasan yang 65 ml Bisa diganti dengan santan segar ya teman-teman Selanjutnya masukkan 800 ml air Dimasukkan 2 tahap Lalu aduk sampai tertampur rata Dan lakukan sampai air habis ya teman-teman Nah ini sudah selesai Kemudian saring adonan Supaya tidak ada bahan yang mengumpah Nah ini sudah selesai disaring Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata Selanjutnya yang 1 bagian bagi menjadi 2 bagian Yang 1 bagian beri pasta pandan secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Supaya warna hijaunya tidak terlalu ngejreng Beri pewarna makanan warna coklat Sekitar 4 tetes Lalu aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Warnanya jadi soft ya teman-teman Yang 1 bagian lagi beri pewarna makanan Warna merah rose Sekitar 4 tetes Lalu aduk sampai tercampur rata Dan yang 1 bagian lagi beri pewarna makanan warna putih Mama akan pakai sedikit saja Seujung sendok teh Lalu larutkan dengan sedikit air panas Aduk hingga larut Untuk teman-teman yang tidak suka pewarna makanan putih Bisa di skip ya Nah ini sudah larut Kemudian campurkan ke adonan Aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah selesai Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Siapkan 2 buah pisang tanduk Yang sudah kematangan Lalu kupas Dan untuk jenis pisangnya bebas ya Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang Setelah selesai Kemudian potong tipis-tipis seperti ini Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kemudian pindahkan ke mangkuk Kemudian sisihkan terlebih dahulu Lalu siapkan cetakan kue talam Ini diameter 5,5 cm Oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata Setelah selesai siap digunakan Sebelumnya mama sudah panaskan kelakat Lalu masukkan cetakan yang sudah dioles Dengan minyak goreng Selanjutnya tuang adonan putih Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu Supaya tidak ada endapan tepung Tuang masing-masing cetakan 1 sendok sayur Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Lanjut kukus selama 7 menit Nah ini sudah 7 menit Selanjutnya masukkan potongan pisang Di tengahnya seperti ini Selanjutnya tuang adonan warna merah rose Jangan lupa ya teman-teman Setiap mau menuang adonan Diaduk terlebih dahulu Supaya tidak ada endapan Dituang sampai permukaan pisangnya tidak tenggelam Lakukan juga dengan yang warna hijau Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kemudian kukus selama 15 menit Nah ini sudah dikukus selama 15 menit Wah aromanya harum banget loh teman-teman Dan warnanya juga sangat cantik Kemudian angkat Kukus kembali sisa adonan Lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah diangkat diamkan dahulu sampai dingin Baru bisa dikeluarkan dari cetakan Nah ini kue nagasarinya sudah dingin Keluarkan dari cetakan Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi Bisa dilihat ya teman-teman Ini warnanya cantik banget Dan teksturnya juga sangat lembut Keluarkan kue nagasari dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Jika teman-teman mau coba jualan Kemas dengan meka ukuran nomor 6X Lalu tutup dan staples Untuk meningkatkan harga jual Beri stiker ucapan terima kasih Nah tampilannya jadi cantik dan menarik Untuk pembelian peralatan di video ini Linknya mama tulis di kolom deskripsi Adonan yang warna putihnya tidak cukup Jadi ini kombin warna pink dan hijau ya teman-teman Hasilnya juga sama-sama cantik Dan sekarang waktunya icip-icip Nah bisa dilihat ya Ini perpaduan warnanya cantik banget Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak banget Lembut, kenyal dan legit Pokoknya kalian wajib coba di rumah Ini recommended banget buat ide jualan Dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Langkah pertama siapkan wadah Lalu masukkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir Ini opsional ya Bisa ditambah atau bisa dikurangi Lalu setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh vanili cair Ini bisa diganti dengan vanili bubu Lalu aduk dahulu sampai semua bahan kering Tercampur dengan rata Selanjutnya masukkan 2 bungkus santan instan Ini kemasan yang 65 ml Bisa diganti dengan santan segar ya teman-teman Selanjutnya masukkan 800 ml air Dimasukkan 2 tahap Lalu aduk sampai tercampur rata Dan lakukan sampai air habis ya teman-teman Nah ini sudah selesai Kemudian saring adonan Supaya tidak ada bahan yang mengumpah Setelah selesai disaring Sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Siapkan 2 buah pisang tanduk Yang sudah kematangan Lalu kupas Dan untuk jenis pisangnya bebas ya Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang Setelah selesai Kemudian potong tipis-tipis seperti ini Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kemudian pindahkan ke mangku Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Siapkan cetakan kue talam Ini diameter 5,5 cm Oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata Setelah selesai siap digunakan Sebelumnya mama sudah panaskan Kelakat atau kukusan Masukkan semua cetakan kue talam Lalu tuang adonan Sebelum dituang Diaduk terlebih dahulu ya teman-teman Supaya tidak ada endapan tepung Lalu tuang masing-masing Sampai seperti 3 cetakan Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Dan ini masih ada sisa adonan Dikukus menyusul Selanjutnya Masukkan potongan pisang Satu-satu seperti ini Oh iya Untuk potongan pisangnya Jangan terlalu tebal ya Supaya saat dikukus Tetap mengapu Untuk ketebalan pisangnya Sekitar 0,5 cm Supaya posisi pisangnya Tetap di tengah cetakan Geser dengan sumpit Seperti ini Nah ini sudah selesai Supaya kue nagasari Lebih tahan lama dan tanak Ini akan mama kukus Selama 15 menit Nah ini sudah 15 menit Tampilannya cantik banget Dan aromanya juga sangat harum Kemudian angkat Setelah selesai Kukus kembali sisa adonan Dan lakukan hal yang sama Sampai selesai Lalu diamkan dahulu Sampai dingin Baru dikeluarkan dari cetakan Nah ini kue nagasari Sudah dingin Lalu keluarkan dari cetakan Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi Nah tapilannya cantik banget Ya teman-teman Dan posisi pisangnya Tetap di tengah Dan ini teksturnya Juga sangat lembut Kemudian tata ditampak Keluarkan semua kue nagasari pisang Dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Supaya tampilannya lebih cantik Akan mama beri potongan daun pandan Nah ini sudah selesai Satu resep ini menghasilkan 26 pieces ya teman-teman Jika mau coba jualan Kemas dengan mica ukuran nomor 6X Lalu tutup dan staples Untuk meningkatkan harga jual Beri stiker ucapan terima kasih Nah hasilnya jadi lebih cantik Dan kekinian Nah sekarang waktunya icip-icip Bisa dilihat ya teman-teman Ini tampilannya cantik banget Dan teksturnya juga sangat lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak banget Lembut, kenyal dan legit Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Kue nagasari tanpa dibungkus daun pisang ini Sangat cocok dijadikan ide jualan Isian snack box terbaru Dijual dengan harga Rp. 1.500an Dijamin laris manis Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya